Intro Itu-itu visip? Emang visip artinya apaan sih? Fakultas tipis-tipis ilmu padi? Sudah menyalak anda Pak Lumon Cet kiri Jakarta Alhamdulillah ya bekal Kita cari temen bro Sekarang Di Jakarta aku udah gaul bre Gue, gue Sip lah Pelajaran PPKN ya Eh PPKN MSD Keluarga negaraan Lu dateng buru-buru banget sih Ngapain sih? Rajin amat Nama kamu, nama lu siapa sih? Lupa Keran dulu Apa-apa-apa Nama lu, nama lu Masa lupa kemarin gimana sih anak baru nih? Aduh Kori Iya, iya Kori, Kori Komi, kelas apa sekarang? Kita kelas keluarga negaraan Sebentar lagi mulai Ini anak baru Jangan sampe telat kayak pertemuan pertama nih Kenapa emang? Jangan sampe telat lagi kayak pertemuan pertama Oh iya Udah paling awal gue Udah paling awal Oh tadi paling awal Mantap, mantap Bro Eh mau nanya dulu nih Mombong Udah bro Kita namanya bukan bro Sebut nama dulu dong Anak baru gak boleh nama-nama bro-bro gitu Siapa sih? Halo Oh bro Eh Siapa namanya teh? Siapa? Siapa? Nama gue siapa? Ingat gak? Nama-nama minoritas lah Nama gue hari lupa mulu Oh iya hari-hari Halo hari Eh Gan Lu ngekos di belakang ya? Gue denger-denger Di belakang gue orang tau gue Bebas gak? Bebas gak? Eh bebas gak? Weeeel Bebas mau ngapain dulu? Besok gue mau pake lu keluar dulu Besok Besok mau pake kosan lu Jangan mau Jangan mau Buat apa? Ya terserah gue lah Mau ngapain Gue udah gede Iya Lusanya gue Lusanya gue Nah besoknya lagi gue berarti Ah parah lu Teman-teman Teman-teman Tenang Tenang Menurut Filsuf Yang gue segani Rocky Gerung ya Itu Kalian ini membenci Itu artinya Menolak mengerti Itu adalah Tindakan paling dungu Filsuf yang gue sukai Mau minjem kosan Ini kok apa sih? Mau minjem kosan Apa sih? Asik loh Jangan dirundung gitu loh Dia juga kan manusia Itu ya Gan Lusa Lusa Gue dulu ya Gan Sama aja Eh pokoknya dengerin Eh Gan Gue besok mau pake kosan Lu Lu keluar dulu Nanti lu Gue kasih gocap Lu janjian aja dimana Kayak terpal lu Gue makanya 2 jam Gocap udah gede itu disini Gocap udah jerti Gocap kalau di kampung Udah beli tanah Kan gue perantau Gue rantau Ini kalau misalnya gue keluar Kemana nih Denger-denger kalau di Jakarta kan banyak tuh Kayak Klub-klub yang bagus Nah nanti gue bajakin ke Bajawa nanti Apa? Gue kenalin sama temen gue The Nuruls Nah itu Nurul amat Wah Nurul Bola Nurul Bola Nurul 75 deh Faisal 75 75 75 Aduh Wah Gimana ya? Kalau lu gak gini deh Gue kasih boros Gocop dari gue Enggak Gocop dari gue Lu 25 Gocop dari lu Jadi 75 Pas Oh 25 dari gue Ya udah Yang penting 75 Aman Gitu aja paling ya Gocop dari gue Gocop dari lu 25 Aman 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 yaudah Tapi daerah-daerah Jakarta mana dulu yang seru Bantar Gebang seru ya katanya Itu bukan Jakarta Bukan Kata siapa seru? Gan Cari-cari di Google Bantar Gebang Google-nya salah server tuh Salah itu Cipinang Cipinang Jara Cipinang penjara Kamu beri penjara Pinggir real kereta bisa Banyak Komti Dosennya mana Bentar lagi Tau nih lama banget Emang Emang dosennya lama Dosen tuh selalu dateng terakhir dia ya Lama banget nih dosennya nih Ini melanggar HAM nih Melanggar HAM nih Kita udah bayar Tapi dosennya telat Bener gak temen-temen? Semua HAM AP HAM AP Hak asasi Ini gue ngebela HAM kalian loh Hak asasi mahasiswa Gue lebih baik dosennya gak dateng Gue bisa cabut Iya Rugi Rugi Tapi hari ini ada PR loh Ada PR Kamu dari TK langsung kuliah ya Emang di Garut Kalau kampus jadinya PR Bukan tugas Tasik Oh Tasik Dikira Garut Jauh banget Eh lu awas ya Kalau ingetin dosen ada tugas Iya Jangan Jangan Kan emang gak dikumpulin hari ini kan Ya kalau inget aja Kalau inget aja Kalau dosennya ya Kalau inget ya Katanya sih nanti ada Ngasih tugas Katanya nanti Ya Kita liat Kita liat Tapi kita abis ini hangout kali bareng Bareng Balik kiri pulang ini Ya gak Kita mau pacaran Abis ini Ngurusin hima gue Gue mau Wah Kemana mani dosennya Baru muncul kabur Nah ini Siap Galak nih kayak gini Halo 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 Selamat malam pak Selamat malam pak Sudah berkimpul kita semua Disini Sudah pak Sudah pak Sudah pak Oke Perkenalkan Nama saya Kamera pak Kameranya mati ya Iya kameranya mati pak Iya mati pak Iya pak Wifinya kali Mohon maaf Saya kalau ada hubungan yang sama kamera Masih trauma Penangkapan kemarin Oh iya Saya mau bikin yang lagi Maaf pak Maaf ya pak Kita Menyala 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 nih pak Mantap Mantap Ini mahasiswanya sudah berkumpul semua Sudah pak Sudah pak Sudah pak Sudah berkumpul semua Oke Kalau gitu coba saya absen dulu ya Baik pak Baik pak Kori 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 mana kori Oke Kori yang hadir Isal 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 pada Isal Saya pak Saya Isal Isal nama-nama kamu tuh Seperti yang prestasi tertingginya Cuma jadi ojek online ya Isal Iya pak Terus Rama Rama Mana yang namanya Rama Saya Jose pak Ini pak dia pak Aktivis kampus pak Aktivis kampus Suka ngajak debat Oh iya 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 Aktivis kampus Itu biasanya Kalau di cek Ada kasus pelecehan seksual ya Biasanya Jari-jari kesempatan emang pak Betul Karena mungkin Tapi saya bukan ketua BEM pak Oh iya Mungkin karena mungkin Merasa senior kan Jadi merasa bisa tebar pesona Mungkin Tapi saya yakin kamu tidak Iya pak Oke Lanjutnya lagi Ini ada Agan Agan mana Agan Saya pak Saya pak Anak baru dia pak Ini nama Anak tahun 2000an Zaman kaskus nih Gant Gant Betul Betul pak Betul Jadul sekali ya Nama anda ya Tapi jadi apa pak Hari-hari mana hari Saya pak Oke hari Dan selanjutnya ada Temon Mana temon Saya pak Sekaligus komti pak Saya Sorry apa Mohon maaf Saya sekaligus komti pak Ketua kelas Komti Oh Oke Kamu ketua kelas Iya pak Kamu dipilih jadi ketua Kamu agamanya Mayoritas atau minoritas Sebenernya sih Minoritas Tapi saya ingin Bercita-cita menjadi Mayoritas pak Karena saya capek Dibully Disinggung Dipinggirkan gitu pak Oh tidak Memang minoritas Maksimal hanya bisa jadi Ketua kelas Tidak bisa lebih dari itu Oh iya Maksimal pak Itu adalah kenyataan Yang semakin cepat Kamu belajar Semakin baik Siap Oke kalau begitu Sebelum kita mulai Kelas kita Tunjukkan tes urin Kalian Buat apa pak tes urin pak Buat apa pak Buat apa pak Lolo 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 Mahasiswa itu Paling rentan Dengan yang namanya Narkoba Wah Saya sih anti pak Anti sih saya padahal Muka anda Temon Paling Paling mirip Bandar Temon Paling apa pak Paling dosis tinggi pak Sudah Daripada Tidak bisa Tawang Kita cukupkan humor Sampai disitu Agak bahaya Soalnya Kalau begitu Kita langsung mulai aja Hari ini Saya bertanggung jawab Untuk mengajarkan kalian Mata kuliah Kewarga negaraan Sebelumnya Saya mau tanya dulu Sama kalian Kalian udah ada gambaran Belum ke warga negaraan itu Sebenarnya Mata kuliah seperti apa Ngumpulin warga pak Ngumpulin warga Hah Kenapa ngumpulin warga Kan ke warga negaraan Berarti Dia ngumpulin warga Ngumpulin warga Ngumpulin warga Di suatu tempat Yang luas gitu pak Ya 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 Itu tergantung tempat ya Kalau ngumpulin warga Di tempat yang luas aja Itu namanya kumpul-kumpul Kalau di Monas Namanya reuni Jadi tergantung tempat Dimana berkumpulnya Sebutannya berbeda memang Oke kalau gitu Saya akan Jelaskan dulu Apa itu ke warga negaraan Pak Coki Ya Tugas clipping pak Dibahas dulu mungkin Apa Gak ada juga Gak ada Siapa tadi yang Inisiasi tugas clipping Siapa tadi Ini pak Ini kutu buku Ini satu ini pak Kamu sudah anak baru Makin dibenci ya Karena mengingat-ingatkan Dosen sama tugas-tugas ya Memang tugas clipping apa Memang tugas clipping apa Clipping dari koran Nguntingin Tentang keluarga negara Koran Coba coba tunjukin 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 clipping kamu Coba saya mau lihat Mampus 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 Ngunting kamus Ngunting kamus Ya gak bawa dia pak Ya gak bawa juga Ya gak bawa Gak bawa juga lu Oh ya Kamu sudah Soide gagal lagi Ya kamu Ya Sudah Kita langsung saja Mulai ke Topi kita kali ini ya Ini adalah Kewarga negaraan Apa itu Kewarga negaraan Jadi kewarganegaraan itu merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik Yang dengannya membawakan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warganegara Dan seorang warganegara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya Ada pada punya paspor? Belum pak, punya pak Itu si orang kampung punya paspor katanya Ada tau paspor nggak pak? Saya kebetulan Instagram, Facebook semua sama pak Paspor, itu paspor Kamu yang agarnya sudah ide-ide clipping humornya tidak lucu lagi Kamu sekali lagi ide yang tidak berfaedah, saya banned kamu dari kelas lu Oke, coba saya mau tanya dulu Ical, kamu punya paspor nggak sih? Ical, imut amat pak manggil Ical Saya punyanya BPJS pak Yah, bagus memang semua Masyarakat kita harus punya BPJS Kamu tidak punya paspor ya? Ya pak, nggak punya pak Oke, kori-kori kamu punya paspor? Nggak punya pak saya, saya baru punya KTP pak Tapi KTPnya nggak tau kenapa lama banget datangnya pak Ya, memang Memang kalau di kantor pemerintahan itu Cepat atau lamanya proses KTP kita tergantung apakah kita centang biru atau tidak Begitu Kalau kita centang biru, biasanya prosesnya dipercepat karena takut viral Iya bener Iya pak, bener pak, bener pak Tapi kalau rakyat jelata seperti Temon dan Ical, ini biasanya setahun baru KTPnya keluar Setahun pak Kamu punya paspor Temon? Nggak punya pak, saya takut keluar negeri pak Saya takut naik pesawat Kenapa? Takut ketinggian pak saya pak Takut ketinggian Kalau ketinggian nanti lupa sama yang di bawah pak Ya, saya Apa itu? Saya tidak Bingung saya menanggapinya ya Tidak jelas sekali ya Iya pak, ampun pak Nggak, saya nggak punya pak Hanya punya Yang penting ada NPWP pak Saya sebagai uang negara harus taat bayar pajak Mantap Oh, kamu bayar pajak? Bayar pajak pak, sesekali Kalau udah denda aja, baru bayar Ada Baiknya, kita kan karena konten ini akan ditaruh di Youtube Ada baiknya kita tidak terlalu memamer-mamerkan harta kita Karena kita tidak tahu apakah dirjen pajak menonton Iya pak, iya pak Itu alasannya saya tidak pernah pamer-pamer mobil Saya tidak pernah pamer-pamer harta kekayaan Karena tiba-tiba di DM dirjen pajak Rabi Wah dosen kita kaya berarti ya Kaya pak Oh iya Kaya Emang pak Emang ada pak yang pamer-pamer gitu siapa pak? Oh ada, ada Yang lagi cerai sekarang Yang lagi ramai Oh Oh iya 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 Hari, hari kamu punya paspor hari? Punya pak Ini pak Buku 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 tabungan Beritama lagi tuh paspor Ini kata mama saya ini paspor mas Dikasih Soalnya aku itu FOMO pak Mau keluar negeri Orang-orang pada nunjukin paspor Dikasih mama saya ini katanya paspor pak Oh iya 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 Ya kalau mama kamu yang mengatakan itu Ya sudah lah ya Yang namanya orang tua harus kita percaya Ya baik Ya pak Makasih pak Rama, Rama, Rama Kamu ada paspor Ada pak, ada Saya waktu itu sering banget ke Thailand sama ke Belanda pak Karena disana legal Apa yang legal? Saya akan kejar terus sampai kamu jawab ya ramai Apa? Apa yang legal rama? Apa yang legal? Apa yang legal rama disana? Coba Bukan legal pak Tapi di lokalisasi pak Iya apa 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 Ini ya Ayo apa Saya Saya juga akan masuk ke segmen berikutnya Sebelum anda jawab Ayo apa Apa Jawab Tapi kan itu semua hak saya ya pak Saya juga Bebas Betul Betul Jawab Karena saya percaya Orang Indonesia Kalau ke Thailand itu Sudah jelas Ingin melihat keindahan alam Bukan melihat yang lain-lain Betul pak Betul Bagus Lanjut pak Kamu Agan Punya paspor? Gak ada pak Kayaknya kalau paspor mah Jujur sekali ya Tidak bisa di eksplor di komedinya Terlalu Terlalu jujur Gak ngerti pak Saya baru merantau ke kota soalnya pak Oke baiklah Baik kalau gitu kita lanjut lagi ya Jadi karena kita adalah warga negara Indonesia Maka kita juga harus mengetahui Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Yang pertama Kita wajib menaati hukum dan pemerintahan Gitu Jadi Apapun hukum yang ada di Indonesia Harus kita tahati Ingat Hukum di Indonesia Kalau di Thailand Lain lagi Karena ada peribahasa yang mengatakan Dimana bumi dipijak Disitulah langit dijungjung Setuju pak Setuju pak Itu Lanjut Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Disini ada yang ingin bercita-cita menjadi aparat Agan Agan tadi katanya pak Agan pak Agan pak Jadi pol pepe pak katanya Jadi apa Jadi pol pepe Pol pepe pak Pol pepe Set pol pepe Enggak pak jangan Kamu tidak mau Enggak mau pak saya enggak mau Kamu ada masalah sama aparat agar Enggak apa enggak ada Enggak ada Apa Enggak tau Apa kamu bilang aparat kita tidak jujur Wah parah sekali Saya denger pak Saya denger ya saya denger Saya juga denger pak Parah banget Itu pekerjaan lu ya itu Saya tertinggak doang Enggak doang saya ngomong Enggak doang Apa agar Kata kamu aparat kita banyak yang korup pak Aduh Tidak mencerminkan mahasiswa pak Kerekam Kamu parah sekali Kamu parah sekali Kamu parah sekali Tapi bukannya Mahasiswa itu bebas berpendapat ya pak Bebas Bebas berpendapat Yang bebaskan berpendapatnya Keselamatannya belum tentu Tapi kalau mau bebas Ada kata-kata sakti ya pak Kalau mau diringankan gitu Saya bantulah ya Saya bantulah ya contohnya itu Oh iya betul Itu bukan kata-kata sakti Itu kata-kata terdesak Itu kata-kata terdesak Terdesak Betul Kata-kata desperate Kata-kata desperate Oh iya Selanjutnya adalah Warga negara wajib menghormati hak asasi manusia Dan orang lain Kita wajib ya Menghormati hak asasi manusia Selanjutnya juga Wajib ikut serta Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Nah ini sekarang contoh haknya nih Tadi kan kewajiban ya Contoh haknya adalah Setiap warga negara Berhak untuk menikah Nah itu Jadi kalau kalian mau menikah Silahkan Tidak mau menikah juga tidak apa-apa Setiap warga negara Tergantung anda mampunya berapa Iya itu Itu dikembalikan lagi Ke kekuatan ekonomi anda Sebenarnya Iya Dan Bagaimana kehebatan anda Melobi pasangan pertama anda Untuk bisa menambah pasangan yang kedua Kalau mau kondo bisa gak ada kemungkinan Apa tuh Kalau mau kondo bisa Ada kemungkinan nikah lebih dari sekali gak pak Modal Konspirasi doang pak Ya aku Tidak Tidak usah diluruskan Maksud anda kontol Langsung saja Tidak usah diluruskan Sudah besar ini bukan SMA lagi Iya Sudah kan kita sudah kuliah Itu kan sudah hal yang wajar Saya kira bapak dosen gak asik pak Jadi saya agak sedikit Menjaga Parah pak Wah Tidak tidak Saya dosen yang asik kok Saya dosen yang Tenang aja Kalian boleh berbicara apapun Kalian boleh bercanda apapun Sama saya bebas Nanti tiba-tiba gak lulus Aduh Bapak Bapak Sorry pak Baik ya Oke dan ini hak pertama adalah hak untuk menikah Jadi ingat Kalian Berhak untuk menikah Dan Menikah itu Ada baiknya Tidak usah terlalu Meriah Resepsinya Saran saya Atau kalau kalian Mau pernikahannya langgeng Itu bil-bil pernikahan kalian Itu di print dan ditempel di ruang tamu Sehingga kalau nanti rumah tangga anda goyang Mau bercerai Ingat udah investasi ratusan gitu Berarti itu haknya apa ya Tapi pak Kalau misalkan Kan menikah pak Berarti kita harus Boleh sama wanita aja Atau boleh sama yang lain pak Sebenarnya tergantung Sebenarnya itu semua tergantung Tergantung Hukum tempat anda berada Kebetulan Kebetulan di Indonesia Mau anda dengan sesama jenis Mau dengan Lawan jenis Kalau miskin Lebih baik colis aja Tidak usah Menurut saya sih begitu Pak kalau misalkan modal nikahnya Cuman bisa di KUA Apa yang udah tempel di ruang tamunya pak Nanti Rasa malu Rasa malu dan Rasa rendah diri Saat lebaran kan Atau saat Natal Saat kumpul keluarga Biasanya itu yang Pura-pura sakit Dan pulang duluan Tapi pak Saya mau quotes dari Dari Public figure Public figure Public figure Ke sayangan saya Namanya Loki Pardede Dia pernah bilang Pernikahan itu bukan solusi Dari masalah Karena pernikahan itu Adalah bentuk tanggung jawab baru Kalau lu belum selesai Dengan tanggung jawab lu Sama diri lu sendiri Solusinya jangan ditambah Tanggung jawab yang lain Keren banget gak sih teman-teman Sofilsuf ya Sofilsuf Sofilsuf pak dia Eh Loki Pardede bro Lu yang Sofilsuf maksudnya Oh Keren 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 Jose keren Betul-betul Memang Memang Loki Pardede itu Memang Cerdas Sayang saja Dia mantan Narapidana Hanya itu saja Betul Iya sih pak bener Oh Residivis gitu ya pak ya Iya Tapi sisanya dia oke Oke Dan kalau kalian itu lebih baik Kalau kalian ingin menikah Pastikan kalian menikah Sama orang pilihan kalian Jangan menikah karena pressure Jangan menikah karena Misalnya teman-teman lain udah menikah Jangan Iya Ya sebenarnya Bebas ya Atau jangan menikah karena Ngomongan orang Karena kalau nanti anda cerai Orang yang ngomong itu juga Tidak tahu dimana Kalau menikah gara-gara hamil duluan Boleh pak Itu dikembalikan lagi Apakah anda memilih untuk menikah Atau di arak warga Terkadang menikah karena hamil duluan itu Lebih ke tidak ada pilihan ya Sebenarnya MGM ya pak Mau gak mau Iya Tapi kalau pun mereka menikah Kita tidak boleh ngejudge Karena kasihan Kalau misalnya Dia tidak ada bapaknya Nanti anaknya itu Bakal kayak di sinetron-sinetron Di TV-TV tuh Nanti di sekolah Oh nah harap Kasihan Itu agan gak punya bapak pak agan Kasihan pak gak punya bapak Sudah meninggal Bapaknya Oh ya 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 Turut berduka ya Meninggal di umur berapa agan Oh umur berapanya lupa Pokoknya 10 tahun lalu pak Oh Ya 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 sudah lah Kalau begitu tenang Tenang saja Berarti kamu sudah yatim aktif ya Sudah apa pak Yatim aktif Ini yatim aktif Karena ada yatim pasif Ya jadi bapaknya ada Tapi gak berguna Itu yatim pasif Oh broken home pak Broken home Broken home Iya pak Oh Saya sudah yatim aktif Berarti pak Bener pak Ini sudah yatim Yatim aktif Gitu Ya yatim pasif tuh Lebih bangsat Karena Bapaknya ada Tapi hanya menghirup oksigen Tidak memberikan benefit Bapaknya AF kak Betul Jangan sampai ya Kita semua di sini Menjadi bapak-bapak Seperti itu ya Siapa pak? Oke next Hak yang kedua adalah Setiap warga negara Berhak untuk mendapatkan Penghidupan yang layak Gitu Jadi Itulah makanya Gembel Dan orang-orang terlantar Itu dipelihara oleh negara Tapi saya punya tips Buat teman-teman nih Kalau melihat gembel Atau pengemis di pinggir jalan Yang buntung Coba dicek itu buntungnya asli atau tidak Oh suka ada yang palsu ya pak Banyak yang palsu Kita juga ada Temen cacat sih pak Kebetulan Oh ya? Siapa? Di antara kita ada yang cacat sih pak Siapa? Siapa? Ini boleh jadi contoh bro Enggak gak cacat Temon ya? Temon cacat ya temon ya? Semi cacat Semi cacat Kemarin ada kecelakaan pak Saya Memang harus di Perban gitu pak Eh gak keliatan Maaf Agak Kurang aktif tangannya lagi pak Saya punya temen yang buntung Memang saya punya temen buntung Dan waktu Covid kemarin Agak susah Karena gak bisa disuntik vaksin Gak ada inian ya Karena buntung susah Bisa dipantat pak Tidak Kalau dipantat itu Vaksin yang lain Dan selanjutnya Lagi Kita juga Berhak Memiliki kedudukan yang sama Di mata hukum Dan mendapat Perlindungan hukum Jadi Harusnya Idealnya Tidak peduli kamu Anak Orang biasa Atau anak pejabat Harusnya kita punya Kedudukan yang sama Di mata hukum Harusnya Harusnya pak Tapi yang realitanya Realitanya Saya no comment Begitu Oke? Oh iya Siapa? Ya pak Nah yang terakhir adalah Setiap warga negara Berhak memeluk Dan menjalankan Agama yang mereka percayai Oke saya garis bawah ya Setiap warga negara Berhak memeluk Dan menjalankan agama Jadi beragamanya adalah Hak Bukan kewajiban Jadi Boleh dipakai Atau boleh tidak dipakai Dikembalikan lagi Kalau mau dipakai Negara Memfasilitasi Kalau tidak dipakai Juga tidak apa-apa Tapi pak Kalau tidak dipakai gitu Masuk ke neraka dong pak Buat saya itu Neraka itu Adalah Pemilu dua putaran Itu neraka Neraka tidak usah Neraka itu tidak usah Jauh-jauh Ke Bakar Terbakar Itu terlalu jauh Itu betul Tapi buat saya Neraka terdekat itu adalah Pemilu dua putaran Karena Karena Bikin kita Upward Dikemu orang tua Itu dia Bayangkan Kalau kita pemilu dua putaran Kita beda pilihan Nama orang tua kita Begitu lebaran Datang ke rumah Ngomongnya politik Tidak asik Betul Iya pak Betul Betul Iya pak Iya pak Dan panjang Panjang Saya capek Oke Next Ini juga Kebetulan Saya ini terkenal Sebagai dosen Yang Suka inisiatif Dadakat Jadi kita bikin quiz ya Hari ini ya Pak pak Tapi saya mau nanya dulu pak Boleh gak pak Iya pak Boleh silahkan Berkata Tadi bapak kan bilang Katanya Wajib ikut serta Pertahanan dan keamanan negara pak Ya Nah Apakah jika ada orang nih pak Melempar aspirasi Tapi dibalas Lemparan gas air mata pak Apakah itu termasuk Pertahanan dan keamanan negara pak Nah 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 Menurut saya Apabila Ada Demo-demo Yang ingin memberikan aspirasi Ide Amunya Para aparat itu Kalau ingin Membubarkan demo Jangan pakai gas air mata Menurut saya Oh Gimana itu pak Karena Mahasiswa itu Sama gas air mata Atau bahkan Sama water cannon Kalian tahu water cannon Tahu pak Tahu pak Mahasiswa itu tidak takut Sama air Karena di kosannya sendiri Belum tentu air lancar Menurut saya Ibu dan bapak yang sudah membiayai Betul pak Benar sih pak Karena kalau kita pikir-fikir ya Negara belum tentu bisa berubah Terlalu maju Terlalu maju Tapi kita jadi orang kaya Daripada negara maju Tapi kita jadi Kaya Agak kurang Agak kurang Pak saya mau nanya juga pak Pak Tadi kan nyambung ngebahas tentang ini ya pak Tentang keamanan juga Dan demo gitu pak Nah pak Kalau misalkan nih pak Kita memancing amarah pak Dan dengan ngajak debat SJW-SJW di twitter pak Apa itu termasuk Usaha memecah belah negara pak Orang yang hidupnya aktif Bermain twitter Biasanya itu Jarang ngewek Yang tweetnya banyak gitu ya Yang Yang banyak nge-tweet Yang aktif di twitter Pasti jarang ngewek Dan temen-temennya Tidak asik Makanya menurut saya Twitter itu Fungsi terbaiknya adalah Untuk coli saja Oh Oh iya Lebih mudah Ya Tidak perlu terlalu diseriusin Apa yang ada di twitter Twitter itu hanya untuk Lucu-lucuan saja SJW di twitter Biarkanlah mereka Beropini di twitter Karena Hanya di twitter sajalah Mereka Punya makna Di kehidupan nyata Biasanya Hanya remah-remah roti Gitu Jadi kita Kita tidak usah terpancing Kita sudah terpancing Untuk Main twitter Masih banyak sosmed-sosmed lain Yang Lebih bagus untuk kita Mainkan Ada lagi pertanyaan? Aman pak Kalau gitu langsung saja ya Quiz pertama nih Apa saja Upaya warga negara Dalam melindungi negara Ada yang bisa jawab Saya pak Kamu Cori Silahkan Masuk Ormas pak Masuk Ormas Kan sama-sama melindungi negara pak Bener gak pak? Waduh Waduh Kamu bilang-bilang Ormas Musuh saya Lima tahun belakangan ini Ormas Saya susah ini jawabnya ini bagian ini Tapi Tidak apa-apa Kan namanya Ormas itu kan Organisasi masyarakat Tidak semua Organisasi masyarakat itu negatif Banyak Organisasi masyarakat yang positif Gitu Yang penting Saya kasih guideline Lebih baik Kamu masuk ke Ormas Yang Tidak memberikan proposal Di hari-hari raya tertentu Karena proposalnya setelah dibaca Itu lebih keancaman Biasanya Daripada proposal Kalau kalian tanya Itu Ormasnya Ormas apa Saya tidak berani menjawab Inisialnya aja pak Inisialnya pak Itu lebih bahaya bang Pak Gimana Jawabannya pak Kalau kan itu kan masuk Ormas pak Kalau misalnya pak Jadi Jubir presiden juga itu Gimana pak Jadi jubir salah satu capres pak Itu termasuk Melindungi negara gak pak Jadi jubir Salah satu capres itu Harus Diap Untuk Ditelepon Jam 12 malam Untuk Nyebokin Blunder-blunder Capres Dan tawapresnya Iya Oh itu udah kerjaannya dia ya pak ya Oh iya Dan itu capek Capek Sekali Saya berbicara dari pengalaman Waktu itu ada yang debat Begini-begini Saya susah belainnya Karena benar Begini-begini Saya bingung Apa nih Begini-begini Kenapa nih Beliau Maksudnya Kelas cap gitu Kali kelas cap Mungkin Mungkin Siapa Siapa Oke Ada lagi yang ingin menjawab Atau sudah Sudah pak Oke berarti Corey kamu Dapet nilai ya Karena kamu menjawab Pertanyaan tadi ya Pertanyaan kedua Sebutkan satu contoh Cara kita Sebagai warga negara Menghargai orang lain Siapa nih yang mau menjawab Siapa pak Kamu hari Cara menghargainya Bertanya pak Misalnya ada Kita tanya Sejam berapa Kan menghargai pak Wah Ngejokes ini Tanpa disensor Nah ini Saya makanya Minta sensor pak Yang ini mah Kayaknya Si bahan bully Aduh Tapi Tapi Kalau berbicara Soal seperti itu Lebih baik Kita jauhkan diri Dari Saya tadi Dibisikin Di chat si Agan Pas lu tanya Saya tadi Di chat si Agan Enggak pak Enggak 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 pernah pak Agan Agan kamu Sekali lagi Blunder ya Saya akan Keserupan Bapak kamu Dan marah-marahin Kamu Pernah pas Kejadian kayak gitu pak Serius Pernah Serius Pernah Serius Pernah pak Jadi ada orang Keserupan bapak kamu Dan marah-marahin kamu Bukan marah-marahin pak Kayak memberi nasihat pak Oh Beri nasihat Tapi bener bapak lu itu Enggak tau pak Saya ini aja pak Pura-pura nangis aja Untuk menghargai dia pak Itu contoh Menghargai Tidak selalu Melulu uang Betul Kamu bagus sekali Bagus sekali Jawaban kamu akan Karena salah satu contoh Kita menghargai orang lain Adalah Pura-pura percaya Apabila ada orang Keserupan Betul pak Karena keserupan itu Effort Kalau kita fikir-fikir Keserupan itu Pasti Selalu pas Ada orang Tidak mungkin Keserupan sendirian Di kamar Betul kan Betul 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 Karena keserupan itu Karena keserupan itu Hanya kurang dipeluk Dan kurang perhatian Orang tua Tapi kita tidak boleh Ngejudge orang Jadi kalau misalnya Ada orang keserupan Kita hargai Itu bagus Jawaban kamu bagus Semoga kamu Malam ini Mimpi papa kamu Amin Amin Pertanyaan selanjutnya Apa saja Hal-hal yang Tidak termasuk Kewajiban warga negara Silahkan kamu Agan Kamu Kamu on fire Hari ini saya Kamu on fire Terima kasih Kalian jangan mau kalah loh Kalian jangan mau kalah loh Agan on fire sekali Coba gimana pertanyaan Jawabannya Pak on fire gitu Kayaknya Abis pake Biasanya kan Wah Nggak sih Keliatan keringetan pak Keringetan Iya tuh Tumat Saya minum karat indeng doang Karat indeng doang pak Agan Agan Coba kamu turunin ke bawah Itu ada tekotak kan Di bawah kamu Ada tekotak Terus tekotaknya juga Dimana sedotannya itu Agan Coba Tujuk dimana sedotannya itu Tekotaknya Agan Dan yang bangsatnya adalah Yang bangsatnya Kalian semua ketawa Humor ini Berarti kan Bangsat kalian juga kan Ya sudah ini humor Yang tau-tau saja ya Ayo silahkan Agan Iya pak Kalau menurut saya Yang tidak termasuk Kewajiban Sebagai warga negara Ini pak Mencalonkan jadi presiden Berkali-kali pak Itu kan gak wajib kayak Kayaknya apa ya Itu sebenarnya Saya susah menjawab Karena saya browser beliau Jadi kursus untuk ini Saya tidak akan menjawab Gak usah dikasih nilai pak Gak usah dikasih nilai Tapi kan bapak sebagai dosen Harus bisa memberi penjelasan Pak sedikit Sebenarnya Sebenarnya Ada keuntungan dari berkali-kali kala Ya Karena berkali-kali kala Jadi tau cara bermainnya Jadi beliau ini Karena sudah dua kali kala Dia sudah tau cara bermainnya Makanya ada kemungkinan Walaupun belum tentu Ada kemungkinan beliau Bisa menang di putaran kali ini Tapi kita berharap saja lah Ya Berarti istilahnya kayak Learning by losing pak ya Betul Betul ya pak Betul sekali Jadi harus kalah dulu pak Karena guru yang paling baik Adalah pengalaman Setuju pak Betul pak Setuju Jadi ada lagi Berarti kalau Belum ada pengalamannya Berarti harusnya Jangan dipilih dong pak ya Bisa saja Kalau bapaknya presiden Begitu Oke pak Begitu Masalahnya Tidak semua orang punya privilege tersebut Betul pak Itu juga beliau Yang lebih susah beliau Juga teman saya Jadi saya agak susah Mengomentarin Teman bapak ngeri-ngeri pak ya Ring satu Ya Ring satu semua ya Begitulah Begitulah Kalian pikir kenapa Saya pakai topi Ini tanduknya ada berapa nih Ada satu dua Ini Ini kampanye terselubung Ini sebenarnya Ini kampanye terselubung Ini sebenarnya Ini kampanye terselubung Oke Sebutkan bentuk-bentuk Kebebasan berekspresi kita Sebagai warga negara Siapa pak? Jawab pak Siapa siapa? Ah iya kamu teman Kamu teman Bentuk kebebasan berekspresi Contohnya kita bikin konten Sama kaum disabilitas pak Nah itu kan Ekspresi mereka kan Jarang terlihat Di masyarakat umum Jadi kita bikin konten Kita kolaborasi Kita bisa jadi FVP juga Betul Itu betul sekali Dan hal tersebut Yang pertama kali melakukannya Salah satunya di Indonesia Adalah saya dan Tretan Muslim Oh bapak Jadi dosen sekarang Nah ini jadi lagi bikin konten Berarti dong pak Sama yang disabilitas Waduh 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 Tidak Kalau itu disabilitas Semu Karena hanya sementara Nanti bisa sembuh lagi Betul pak Amin 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 Saya itu pertama kali Bikin konten sama disabilitas Itu sekitar 5 tahun yang lalu Bersama Dustin Tiffany Hah? Itu disabilitas apa dia pak? Pemikirannya Pemikirannya Pak, bapak ini kayaknya selalu nyobain yang pertama-pertamanya ya pak ya Kayaknya pertama buat konten sama orang disabilitas Berarti mungkin bapak pake narkoba itu pertama kali ya pak? Gimana pak? Saya pake narkoba dulu ya Itu kan kebebasan berekspresi pak Itu Itu kebodohan Itu kebodohan Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Kayak sekarang sudah follow BNN Saya cinta BNN Berarti sekarang jadi duta pak? Tidak Saya tidak Oh belum pak Belum Tidak Semua aja duta Tidak Tapi Saya follow BNN Dan saya sudah tidak menggunakan narkoba lagi Saya sudah bersif Bagus Bagus Contoh mahasiswa pak Bagus Respek Respek pak Jangan kita mengisi waktu luang kita untuk hal-hal negatif seperti narkoba Tidak boleh Lebih baik kita gunakan ke hal-hal positif saja Tukup kegiatan kita yang positif Jangan urin kita yang positif Itu kata-kata mutiara Itu kata-kata mutiara dari saya So Respek pak Respek Respek Ada lagi yang ingin ditambahkan Aman pak Pertanyaan selanjutnya Sebutkan salah satu hak Untuk mendapatkan kekejahteraan kita Sebagai warga negara Saya pak Saya pak Kamu ical Ayo Buka usaha pak Cuci mobil Cuci motor Sama cuci uang pak Bagus 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 Belakangan ini Memang cuci uang Itu Banyak sekali Terjadi ya Ya Cara melihat Apakah seseorang itu cuci uang atau tidak Tinggal kita cek aja Dia masuk akal atau tidak Dia tiba-tiba kaya atau enggak Oh iya Oh yang biasanya jualan skincare itu Biasanya cepat kaya tuh pak Saya tidak berbicara Tapi Enggak Dia Dia tidak cuci uang Dia cuci buka Karena skincare Oh iya Oh iya betul Oh iya Lupa pak Lupa pak Lupa Lupa Yang dicuci Beliau bukan Uangnya Tapi mukanya Oh iya pak Salah Salah pak Tidak Kita tidak boleh seuzon Kita tidak boleh seuzon Teman emang suka seuzon tuh Lihat aja tuh Background rumah Kamarnya tuh kaya di penjara pak Kayak di bunker gitu Kamu sudah disabilitas Kamarnya juga agak kasihan ya Kamu teman Lagi di bunker pak Saya kerjanya memang Jagain emas Saya pak Jagain emas Saudagar Part time Betul pak Jadi kuliah Kerja Kuliah kerja gitu Teman kamu kecelakaan apa sih Sebenarnya bisa diceritakan gak sih Kita pengen tau nih Kamu kecelakaannya Seperti apa Mungkin dosen yang satu Belum cerita ya pak ya Kemarin Saya kecelakaan motor pak Jadi kurang berkonsentrasi Sudah malam Karena kan Penerangan Jakarta Kalau udah mau habis masa jabatan Jadi gelap gitu pak Gak keliatan Saya nabrak Nabrak saya trotoar tuh pak Dan mantan gubernur Jakarta itu Juga prospeknya menjadi presiden Agak gelap memang Gelap pak Gelap Jadi saya Kurang keliatan di jalan pak Jadi nabrak Betul Saya terlempar Patah tangan saya Ada yang menolong gak? Ada warga yang menolong gak? Waktu kamu keberatan Saya yang menolong pak Dia ngelepotin pak Emang Teman kuliah saya Teman kuliah saya Aduh Ada yang menolong? Ada yang menolong? Ada Ada pak Teman kuliah saya menolong Karena jujur saja Temon Tanpa maksud mendiskreditkan Biasanya warga itu Lebih mudah menolong Orang yang mukanya friendly Jujur Muka anda Dep kolektor Teman sulit Matel dia pak Matel pak Matel pak Saya dikira kwiting mungkin pak Yes Kalau anda kecelakaan Dan anda terpental Orang akan langsung menganggap Anda mayat Walaupun masih hidup Udah meninggal nih Udah meninggal Padahal masih hidup pak ya Padahal masih hidup Padahal masih Tolong-tolong Udah meninggal Langsung ditutup Langsung ditutup Tidak dianggap Masih hidup Tapi Kamu beruntung sekali Ditolong warga Sorry kamu yang menolong dia Aku menolong pak Dia tiba-tiba Nelfur kecelakaan Aku datang Sebelum kemarin Kita kampus pak Aduh 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 Satu aja pak Gak banyak-banyak Iya Bagus Itu tangan kanan Atau tangan kiri Tangan kiri pak Tangan kiri Oh Ini bisa coli ya Kamu bisa coli aman ya Susah sih pak Tangan kanan megang hp Tangan kirinya Kan gak bergerak Susah Kamu Kamu kurang kreatif Teman Kamu kurang kreatif Tolong ajarkan saya pak Tidak Kenapa kita berbicara Tentang cara coli Di kelas ini Kalau gitu Kita lanjut lagi Ke pertanyaan Terakhir Apa saja Hak dan kewajiban Kalian sebagai mahasiswa Siapa yang mau jawab Randy kamu Randy silahkan Saya bukan Randy Rama pak Rama Rama Siapa Randy pak Saya Jose Alter ego Disini Diskrip nama kamu Rama Kenapa disitu Namanya Jose Itu saya dulu pak Saya sekarang udah Beda Beda Kepribadian Sosok Sosok filsafat ya pak Sosok filsafat Ya sudah Langsung jawab Langsung Langsung Setahu saya Sekarang kita belum Diakui mahasiswa Kalau belum menantang Debat Rocky Gerung pak Itu Itu Kesimpulan dari Atau Mungkin bisa juga Rajin bikin Instastory Kutipan-kutipan Aktivis 98 Sama sering Repost video Najwa Sihap pak Itu Betul Betul Sebenarnya Kita itu Belum dianggap Mahasiswa Kalau kita Belum menonton Talkshow Dengan Alma Mater Kampus kita Betul pak Kita baru bisa Dianggap Mahasiswa Kalau kita sudah Menonton Kick Andy Live Dan pakai Dan pakai Alma Mater Itu The Real Mahasiswa Kalian Tahu tidak Apa fungsi Wisuda Saya mau tanya Sama kalian Fungsi Wisuda Untuk foto-foto Keluarga pak Betul Betul Wisuda Itu Hanya untuk Dipajang Di ruang tamu Tupanya Kalau ada tamu Dateng Ada bahan Obrolan Itu fungsi Foto Wisuda Terus pak Kalau Yang pajangan Biling-biling Buat nikahnya Turunin gitu pak Kamu Kamu masih cukup Ternyang-nyang ya Soal job Itu kita agak jauh Itu udah Sekitar 30 menit Yang lalu Kayaknya mau nikah Pak dia pak Deket-deket ini Doakan pak Mau nikah Dia pak Tidak apa-apa Tidak apa-apa Seperti kori Keputusannya Biasanya cuma Rehab Jadi Gak apa-apa Gak apa-apa Kita lanjut 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 aja Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Bapak mohon maaf Sepertinya saya salah target Mohon maaf mengganggu waktunya ya Kori silahkan lanjut ya Kori ya Mohon maaf ya Mohon maaf Mohon maaf Saya disuruh pipis tadi pak Dipegang-pegang pak Ini gimana Aduh Dipegang-pegang Salah orang kan Itu gak positif Ya sudah Itu oknum Itu oknum Oknum pak Oknum 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 Untung kamu digerbetnya di kamar Tidak di pinggir jalan Kalau di pinggir jalan Jadi Saiful Jamil kamu Di jalur buswayo Betul Kamu jadi Saiful Jamil Dan ternyata kan beliau tidak kan Untung itu apa itu Untung itu kori ketangkapnya Gak lagi nonton video aneh-aneh Aduh Untungnya sih pak Aduh Betul Jadi dibayar berapa kor Gak bayar Enggak salah orang Tadi udah salah orang Ter dipegang-pegang Cepatnya gue takut ya Wah Bahaya Tidak apa-apa Itu adalah Tanda keakrapan Tanda keakrapan Tanda keakrapan Dipegang-pegang Gimana pak Itu adalah tanda keakrapan Tenang saja Tenang saja Ya Tadi Tadi udah ada yang jawab belum sih Pertanyaannya tadi tuh Udah pak Udah ya Saya tadi pak Dan kalau kalian mahasiswa Ada baiknya Lulus jangan terlalu lama Siapa? Ya pak Ya Karena Untuk apa kalian jadi abang-abangan di kampus Tapi loser di kehidupan nyata Banyak sekali itu saya lihat Di kampus jadi abang-abangan Di kehidupan nyata Hanya Kureng 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 sekali Kureng Yang kalau Kita samperin Badannya bau samsuk Kureng Kureng Tidak perlu senioritas-senioritas di kampus Tidak perlu Kampus itu hanya tempat persinggahan Bukan tempat abadi Oh ya pak Disini kalian semua kan masih mabah ya Jadi fokus Cepat lulus kuliah Supaya nanti Kalau kalian sudah lulus kuliah Apapun yang terjadi dengan hidup anda Anda sudah punya ijasa Jadi Seburuk-buruknya hidup anda Anda tetap bisa jadi Kasir minimarket Itu jaminan Selamat datang Kasir minimarket harus good looking ya pak Tidak Kasir minimarket harus sabar Menghadapi orang yang bayar pake recehan Oh ya Ada 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 Bener pak Iya Dan tolong ini Kalau ada orang-orang minimarket yang menonton Ini Tolong kalau bayar pake debit Jangan mati internetnya Bangsat Memang sering pak Indomaret belakang kampus saya nih Itu bikin ngantri Sampai panjang Saya jarang bawa cash Torong minimarket-minimarket Internet anda diperbaharui Tolong Itu saya sering sekali tuh Kalau pengen bayar pake debit Tiba-tiba Tidak bisa Saya harus cari ATM Dan bayar-bayar Pake kembalian Bangsat Semoga tersampaikan pak Dan tolong juga Buat orang-orang yang ingin bayar listrik Di minimarket Tolong Bawa duit pas Bangsat Jangan bikin ngantri Karena gak bulet kan pasti Banyak ujung-ujungnya pak Betul Betul sekali Betul sekali Dan Kalau anda di minimarket Karena ini kita kewarganegaraan ya Jadi hidup bernegara ya Jadi ini masih ada hubungan ya nih Tolong Di minimarket Walaupun anda cuman beli Kuah Atau Main mineral Sengadu Dilarang Menyalip Betul pak Betul Itu sering sekali tuh Sering sekali ada ibu-ibu Ingin mencoba menyalip saya Saya langsung bilang Di depan mukanya Kontor Tidak boleh Tidak boleh Tetap harus ikut antrian Tetap harus ikut antrian Karena Value kita sebagai masyarakat Indonesia Dilihat dari bagaimana kita Menerapkan budaya mengantri Ical kamu suka mengantri gak? Ical kamu suka mengantri gak? Suka pak Saya suka ngantri pak Misalkan Lagi ini pak ayo gitu Tapi dapet yang Setiga yaudah Saya masyarakat apa pak? Itu antri yang lain Oh Antri bansos Tapi saya ngantri pak Saya ngantri Boleh Yang penting antrinya Yang penting antrinya Saya salut Kegiatannya Ngekomen Tapi yang penting Antrinya Saya salut Iya pak Mantap Hari kamu suka antri gak hari? Suka pak Saya suka antri pak Ya ya Kamu agan? Suka pak Saya nelfon ke customer care Suka antri juga pak Gak nyambung-nyambung Si antri saya tungguin terus Sampai nyambung Itu namanya goblok Itu bukan antri Hei Itu namanya goblok Kalau sudah tidak nyambung-nyambung Kamu datengin dong langsung Oh iya pak Iya pak Tolong ya Tolong Tolong Kamu jangan semua sifat buruk Kamu ambil agan Iya pak Tolong Kamu juga siapa nih Nama kamu nih Siapa sih ini Jose atau siapa sih Namanya ganti-ganti Jangan lupa Saya rendi pak Saya rendi rendi Kau nyater ego dia pak Nyater ego dia pak Ada alter ego Saya mau absen agama dulu Saya mau absen agama dulu Saya pengen tau Ical agama kamu Saya absen simkan Saya muslim pak Mantap Temon Saya minoritas pak Padahal buka kamu tuh Lebih cocok mayoritas Yang ada azab Azab itu Yang indosiar itu Kamu tau kan Yang pocong Masuk ke molen Kamu tau kan Muka kamu cocok Lebih mirip ini pak Ikan pari Yang ini pak Diazab jadi minum Ikan pari Ikan pari 3GB Astaga Itu Saya percaya Itu saya percaya Jadi gue percaya pak Saya jadi SCP dong pak Kalau ikan pari Astaga SCP Tidak semua followers kita Dan viewers kita Mengerti itu creepypasta Tidak semua mereka Mengerti creepypasta Mereka hanya Menonton Juga bisa Dan Gimik-gimik Keserupan Mereka tidak tahu Jose, Jose Kamu Saya nama-namanya Jose Kamu namanya Harusnya Minoritas-mayoritas kamu Saya masih bingung pak Iya Karena saya harus Mempertanyakan semuanya dulu pak Baru saya bisa menentukan Bagus 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 Karena pada prinsipnya apa Ketuhanan Betul gak pak Betul Saya bagus Gak apa-apa Kita bisa mengerti Kalau kita belum tahu Itu adalah pintu Menuju jadi tahu Bagus Saya support kamu Hari Kamu mayoritas atau minoritas Saya minoritas pak Iya Nama kamu belakangnya Orang Batak kamu Iya betul pak Iya Saya Kamu bisa bahasa Batak hari Sedikit-sedikit pak Sedikit-sedikit Saya juga orang Batak hari Saya juga orang Batak Bantu saya dulu Ah Aksennya Aksennya Kureng sekali kamu Kelamaan di Bandung Jangan bahasa Batak Jangan bahasa Batak Tapi saya kasih tahu hari Orang Batak itu Menguasai Indonesia hari Saya kasih tahu Ya makanya Namanya itu ada sebutan Batak itu cicak Ada dimana-mana pak Seperti cicak Betul Betul Orang Batak itu Menguasai Indonesia Karena misalnya kita naik mobil Itu sudah pasti Kalau ban kita bocor Yang mengisi anginnya Orang Batak Iya lagi Betul pak Betul pak Benar-benar pak Hampir pasti Tidak selalu Tapi hampir pasti Betul ya Betul ya Betul ya hari Saya juga suka bingung pak Kalau ditambah ban itu Kalau sama orang Batak Sini Biar kuapakan dulu Apanya itu Apanya yang diapakan Maksudnya pak Saya gak ngerti pak Betul Betul Dan Kalau kita orang Batak Tukang tambel ban Orang Batak Kita ngomong bahasa Batak Bayarnya tetap sama Tidak ada diskon Orang Batak Tidak mengerti diskon Orang Batak Tidak mengerti diskon Dan kalau misalnya Kita rasis sama orang Batak Kita tidak mau Misalnya ban kita Ditambel sama orang Batak Terus amit-amit Kita kecelakaan Kita nabrak Di pengadilan Pengacaranya siapa Orang Batak Tang juga ya Sudah dari mulai Tambel ban orang Batak Pengacaranya orang Batak Kalau kita tetap rasis Tidak mau dibela Orang Batak Kita masuk penjara Premannya siapa Orang Batak Emang ada pengalaman pak Preman di penjara pak Bermacam-macam Bervariasi Sebenarnya ada suku tertentu Kalau saya sebut Jadi rasis Jadi tidak usah Temon Kenapa kamu tertawanya Seperti itu Temon Enggak pak Kita kan Kamu ada masalah Dengan suku tersebut Temon Enggak Enggak ada pak Enggak ada Kita kan hidup bernegara Berkewarna negaraan Di Indonesia Sukunya banyak Jadi harus mentoleransi Kamu orang apa Temon Kamu orang apa Temon Saya Saya orang barat pak Orang Sumatera Sumatera pak Sumatera barat Oh ada Sumatera barat Yang Kristen ada ya Porsinya kecil pak Makanya saya sering dibully Waktu kecil gitu pak Intimidasi Berarti waktu itu Yang lagi firan Rendang babi itu Kamu ya Yang bikin ya Itu saya apa Yang mendukung Kamu yang inisiasi Yang bikin gaduh Satu Indonesia Itu kamu ya Rendang babi Agan Agan Kamu apa Agamamu apa NU NU pak Islam Bagus Mantap Mantap Itu agama Yang memberikan Ketenangan jiwa Itu pak Alhamdulillah Betul Tapi ingat Apapun agama kita Kita harus saling menghargai Dan saling toleransi Karena Indonesia itu adalah Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tapi tetap Apa Satu Oke Langsung saja Tolong Cori Itu Di sensor Karena saya tidak Yakin Itu bisa Saya tidak Yakin Saya tidak Yakin Itu bisa Lolos Tolong Cori Itu Di sensor Demi Keberlangsungan Channel ini Dan Keberlangsungan Karir Saya Tolong Karena saya baru Deal brand ambassador Kalau dicekal Kayaknya agak Wai Tolong Yang tadi Di sensor Oke Saya suka sekali Dengan kelas ini Semuanya aktif Bertanya Dan Kalau begitu Sepertinya Kita sudah Hampir satu jam Saya harus Menyudahi dulu Kelas ini Dan mari kita tutup Kelas ini Tadi harusnya kita buka Dengan doa Oh iya Ini kontinnya Ini kontinnya Ini gimana sih Lupa pak Temon Kamu ada masalah Agama temon Tidak mau memulai Doa Saya memang jarang berdoa Itu sih pak Salah pak Pantes Tangan anda patah Itu Gak sembuh-sembuh pak Makanya Sekarang Sekarang tangan anda patah Anda tidak bisa begini Kan Gak bisa pak Jadi satu tangan aja Gak apa-apa Ya sudah Tidak apa-apa Mari kita tutup dulu Dengan doa Masing-masing berdoa Menurut keyakinan Dan kepercayaan Masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah Kalau begitu Terima kasih Sudah mendengarkan Kuliah singkat Dari Senaya Ada pertanyaan terakhir Sebelum saya tutup Aman pak Aman pak Aman pak Baik Kalau begitu Ingat Tidak jadi Jadi kampanye nanti Kalau begitu Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Selanjutnya Terima kasih teman-teman Sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aduh Sangat Wow Dosennya sih Sangat wow Gak nyangka bisa kayak gitu loh Dosennya Beda sama zaman SMA ya Iya Semakin dewasa Semakin ini ya Terbuka pikirannya gitu ya Betul Betul Nah suasik lu lah Homty Males gua Agak lu jangan senyum-senyum Kosan dipinjam Iya gan Gua juga Eh gan gan kunci motor gan Segeda kan nyamper gan Terus gua dimana Hei Terus gua gimana Lu ikut gua aja Kita ke acara kami set Udah suasik Mela ahhhh, yu udah yu Ayo Ga 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 ga, ikut eh, Kan, 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 Ken Eh gua ga bawa duit eh,lichen kayanya bayarin dulu. respect sih bayarin, biarin ngasih coronang lu vman Cross anak lu ga usah ikut apaan? inget apaan tau juga ah ha 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 Terima kasih telah menonton